Intro Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya Fira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas Kisah para sobriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta Tapi banyak yang bertanya-tanya soal persis Ibu meyakinkan gimana sih? Ya, sekarang kalau sampai terjadi perselingkuhan Kita lihat lagi kalangan mana, ini kan kalangan selebritis Mereka biasanya lebih pergaulan bebas Walaupun ini tidak terjadi pada setiap orang Namun kalau sampai memang seperti sekarang sampai bisa terjadi perceraian Artinya mereka tetap menganggap ini sebagai hal yang betul-betul tidak boleh Tapi mungkin sebelumnya sudah ada suatu ketidakcocokan Karena ada yang terserah ketidakcocokan itu terjadi karena adanya orang ketiga Karena orang ketiga itu bisa membuat kita tidak cocok Misalnya orang ketiga itu begitu dekat, lebih mesra, lebih apa Maka otomatis apa-apa yang kita lihat kok dilihat dari segi kekurangannya Tapi seandainya tidak ada orang ketiga Maka mungkin penglihatan itu lebih netral Jadi artinya bahwa gara-gara adanya orang ketiga Maka terjadi suatu sengketa antara mereka Dan akhirnya kalau sengketa itu sampai pada bidang perselingkuhan Tergantung masing-masing Ada yang menganggap itu terlalu parah Kenapa sampai selingkuh dan akhirnya langsung meminta bercerai Ada juga yang barangkali itu bukan terlalu parah Tapi ada faktor lain yang menambah sehingga ini tetap menjadi parah Sekarang kalau orang selingkuh kan bisa macam-macam ya Bisa ya ketidakpuasan Ketidakpuasan bisa dalam kehidupan harian Atau bisa juga khusus dalam hal seks kurang Atau barangkali bukan kurang Karena seringkali kurang atau tidaknya Sangat tergantung pada hubungan masing-masing Misalnya oh sedang sengketa Maka cenderung untuk rasanya kurang nyaman Daripada kalau diikuti oleh suatu kemesraan dulu Maka akan lebih nyaman Jadi itu pun sesuatu yang relatif Relatif dalam hal apa yang dirasakan Ada yang mutlak Ya bisa juga itu terjadi secara mutlak Misalnya adanya salah satu yang kurang kuat Lalu kita lihat lagi Kalau ada pihak ketiga Apakah pihak ketiga itu dianggap lebih baik Lebih baik dalam segi apa Mestinya awalnya kan tidak langsung dalam bidang Yang berakibat pada perselingkuhan Tapi awalnya barangkali lebih cocok dalam kata-katanya Lebih cocok dalam hal lain Mungkin banyak cerita yang membuat dia tertarik Jadi ada hal lain lah Sama seperti orang pacaran Dia melihat oh kok ini menarik untuk jadi suami Ini kurang Jadi disini juga dilihat Oh yang ini kok Ya menarik lah untuk Untuk akhirnya mendekatinya Dan menarik untuk tercapainya suatu kedekatan Dan akhirnya berakibat lebih jauh pada perselingkuhan Karena itu kita lihat dari segi keseluruhannya Bisa juga Oh karena ekonomi Bisa juga karena penampilan Bisa juga karena karirnya Bisa juga karena jarang ketemu Bisa juga kemesraan yang kurang Jadi banyak hal tinggal Apa yang dianggap Sebagai suatu yang menarik Dari istrinya Sampai akhirnya Dia melakukan pendekatan sejauh itu Kalau sampai menggugat cerai Artinya menganggap ini sudah keterlaluan Apalagi barangkali Kalau itu dilakukan pada kawan Barangkali ada perasaan kesal sekali kan Kenapa kok kawan bisa mengkhianati Tapi mengatakan sesuatu Dia bersinggung membuat cerai Tapi menguatkan air mata Apa sih yang membuat dia menguatkan air mata Sekarang air mata itu Kemungkinan macam-macamnya Jadi pertama orangnya dulu Ada orang yang mudah mengeluarkan air mata Ada orang yang sulit mengeluarkan air mata Tapi sekarang kita lihat dari segi air matanya Jelas ada suatu penyesalan Tinggal penyesalannya itu apa Apakah barangkali Dia sebetulnya setia ke istri Tapi istrinya mengkhianati Atau ada hal lain Kenapa sampai Istri itu juga Ada kekurangan barangkali Atau dia juga Menyesali perbuatan dia Untuk kurang memperhatikan istri Jadi kita lihat kembali Ada apa antara mereka berdua Tapi kemungkinannya Bisa dari Apa yang dirasakan oleh suami Sebagai suatu penyesalan Misalnya Penyesalan kurang bisa memberikan Apa yang diinginkan Mungkin dalam hal harta Atau dalam hal-hal lain Atau dalam hal perhatian Atau dalam hal kemesraan Atau mungkin dia menyesali Perbuatan dari istri Jadi ada dua kan Bisa merasa Kok saya ikut salah Bisa juga Kok istri keterlaluan Dia mungkin sudah sangat setia Mungkin dia juga Sebetulnya sudah ada orang lain Yang dia senangi Tapi demi istri Tidak melanjutkan Tapi sekarang Istri malah berbeda Bicara berbeda Dibilang selingkuh Tapi istri tidur Tidak mengementari Dalam hal Itu gimana Atau dia merasa sakit Atau dia merasa Gimana Dari sisi Kata batin Atau fisik Sendir Istrinya sendiri Yang dibilang selingkuh Kalau istrinya sendiri Selingkuh Dia mengatakan Istrinya selingkuh Jadi Sebetulnya Kekesalan sudah terlalu besar Bahwa akhirnya Diberitahukan Jadi Menjelekan istrinya juga Bahwa istrinya selingkuh Tapi perasaan Soal istrinya Gimana Kalau perasaan istri tergantung Dia berada dalam lingkungan Apa Dan nilai selingkuh Bagi dia itu apa Kita kan Jadi Bisa saja Suami istri Ya di kalangan selebritis Tapi masing-masing Mempunyai nilai Yang agak berbeda Yang satu Menganggap Oh selingkuh sama sekali Tidak masalah Yang satu Menganggap Oh selingkuh itu Setengah masalah Atau Betul-betul terlalu masalah Jadi Tergantung Penilaian masing-masing Kalau dia beranggapan Bahwa selingkuh itu Bukan masalah Karena kawan-kawannya Juga banyak selingkuh Maka Bagi dirinya Tidak terlalu Mempersoalkan Bahwa Tersebar Masalah kata-kata Selingkuh itu Tapi kalau misalnya Bagi dirinya itu Juga Suatunya Sakral Tapi dia Tidak tahan Karena Ya Kemesraannya Begitu Dekat Maka bagi dirinya Jelas Sesuatu yang cukup Memalukan Lalu kita Lihat lagi Latar belakang Keluarga Jelas Dia akan Ikut Memperhatikan Keluarganya itu Bagaimana Kan ada Rasa malu Terhadap keluarga Atau tidak Keluarganya Misalnya Keluarga Orang yang Sangat Patuh agama Atau Keluarganya Juga Selebritis Yang Pergaulannya Juga Bebas Kan itu Semua menjadi Salah satu Yang ikut Menjadi Bahan Untuk Nantinya Menilai Bahwa dirinya Betul-betul Merasa Terganggu Merasa Malu Atau kurang Jadi tetap Perasaan itu ada Tapi nilainya Berbeda Bicara nilai Dari sisi Orang Memugat Suami Memugat Apalagi Selebritis Tapi kan ada Aktor Anak Anak Untuk mempertahankan Di pengadilan Ada Mediasi Untuk bisa Dikatakan Namanya Jadi Saat sekarang kan Mereka Tetap memutuskan Untuk Cerai Jadi Masalah Anak Tetap Jadi Bahan Pertimbangan Hanya Walaupun Jadi Bahan Pertimbangan Sampai Saat tertentu Bisa saja Tidak Saling Memaafkan Atau Mungkin Jujur dari Suaminya Tidak Bisa Memaafkan Istrinya Sekarang Sekarang Tinggal Apa yang Dianggap Itu Keterlaluan Dianggap Tidak Keterlaluan Atau Barangkali Sudah Dimaafkan Tapi Tetap Dilakukan Sehingga Akhirnya Betul-betul Tidak Bisa Mentolerer Tidak Tidak Memberikan Bantuan Bantuan Keluarga Maka Mereka Lebih Dominan Sehingga Peran Keluarga Untuk Akhirnya Mempersalahkan Istri Itu Juga Relatif Kurang Tutup mulut Dan Sekarang Tidak Setiap Orang Mau Berbicara Ke media Mungkin Dia Merasa Betul-betul Salah Tapi Apa Gunanya Untuk Bicara Ke media Itu Kembali Lagi Pada Tipe Orangnya Tapi Kalau Dia Bicara Ke media Kira-kira Apanya Akan Dia Bicarakan Kalau Memang Tidak Ada Yang Bisa Dibicarakan Barangkali Itulah Jalan Keluar Yang Terbaik Yaitu Diam Saja Jadi Apalagi Perselingkuhan Dengan Teman Sendiri Jadi Bagaimana Dia Akhirnya Lebih Baik Bersikap Tidak Perlu Berbicara Daripada Apa Yang harus Dijelaskan Apakah Dijelaskan Suaminya Kurang Atau Apa Jadi Itu Sikap Untuk Meredakan Tapi Kalau Seorang Suami Menjabarkan Atau Mempublish Apa Yang Dijinginkan Atau Dijelaskan Sekarang Sekarang Ini Masalah Perasaan Kalau Kita Kesal Sekali Perasaan Dan Bagaimana Sikap Suami Lebih Cenderung Terbuka Dan Kalau Perasaannya Terlalu Parah Jelas Lebih Baik Dia Buka Daripada Dia Yang Dipersalahkan Jadi Sekalian Membaya Setengah Dendam Yang Disampaikan Dengan Membicarakannya Secara Terbuka Tapi Hatinya Sendiri Dia Membuka Perkara Ini Akhirnya Jadi Pira Dan Duga-duga Masyarakat Membunuh Hatinya Sudah Belega Atau Berpikir Tanpa Stres Sebetulnya Untuk Stres Tidaknya Kita Tidak Bisa Melihat Dari Segi Itu Karena Stres Sudah Terjadi Apakah Dengan Mengungkapkan Stres Itu Berkurang Atau Stres Itu Bertambah Ya Kita Lihat Orangnya Lagi Kita Tidak Bisa Menilai Dari Jauh Tanpa Melihat Orangnya Secara Detail Kemudian Menganggap Bahwa Dia Lebih Stres Atau Tidak Karena Itu Banyak Tergantung Pada Kepribadian Nya Berita terupdate Like Comment Share Dan Jangan lupa Nyalakan Tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta Untuk Mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Saksikan Terus Rasis Rumor Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta Saksikan 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 Saksikan